Ada transaksi antara seorang bandar dengan seorang anak muda ya, di sebuah mall, di sebuah kota gitu. Nah transaksi itu 500 juta. Nah kenapa bisa anak itu sangat patuh sama bandarnya? Singkat cerita gini lah, pokoknya bandar itu banyak sekali bawahan itu anak-anak SMA, anak SMP. Nah kita tangkap dan kemudian bandarnya itu akhirnya di interview. Saya bilang sama bandarnya itu, saya bilang kenapa anak-anak muda ini, kenapa begitu patuhnya kepada anda? Karena kita lihat di CCTV itu, anak muda itu sangat senang sama si bandar ini. Aku tawa-kutawa, ngakak-ngakak, apalah gitu kan kawan-kawan. Nah pokoknya secara teori parenting, si bandar ini ayah banget lah gitu kan kawan-kawan. Ketika saya tanya, di dalam deep interview dengan dia itu, saya tanya, Kenapa anda kok ahli betul gitu, sehingga anak-anak itu takluk dengan anda gitu. Nah jawabannya gini tau-tau, pertama ketika saya tanya itu dia bilang, Oh ayah Irwan masa lupa sama saya? Nah gitu kan kawan-kawannya gitu. Saya waktu itu pura-pura nggak kenal, karena saya khawatir teman-teman di BNR menanggap saya bandar juga. Dia bilang, terakhir kita ketemukan, ngambil sertifikat sama-sama di Singapura gitu. Singkat cerita teman-teman, singkat cerita, ini yang menampar saya habis-habisan. Si bandar ini punya tujuh sertifikat parenting internasional. Saya bilang sama dia, kamu begitu seriusnya mengurus-merusak anak-anak orang, sementara orang tua sendiri nggak pernah serius mengurus anak-anak. Sementara guru-guru sendiri nggak pernah serius. Ada guru kita yang punya sertifikat internasional parenting. Ini banyak punya tujuh sertifikat. Serius yang mengurus anak-anak dan mengurusak anak-anak. Tanya mau guru mana? Mau guru di pesantren, mau guru di boarding, di IT, di mana? Ada dia punya sertifikat, satu aja sertifikat tentang pengenalan tahap perkembangan. Sepanjang saya mengerja di dunia pengasuhan, nggak punya. Jadi orang merusak anak kita, itu sangat serius. Tujuh sertifikat dia punya. Sementara kita mengurus anak kita sendiri, gitu sangat serius, kita nggak punya.